Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Ibu Tita Rohayati SPDI Ahlan wa sahlan Semangat belajar agama bersama Channel pembelajaran pendidikan agama Islam Sebelum memulai pelajaran Marilah kita membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dan ibu ingatkan kepada kalian Agar selalu melaksanakan Sholat lima waktu Membaca Al-Quran Dan berdoa kepada Allah SWT Ingat kalian adalah Generasi muslim penerus bangsa Dan agama Dan jadikan sholat dan mengaji Sebagai identitas keislamanmu Oke selanjutnya Setelah menyelesaikan materi Kemarin-kemarin Kita masuk materi selanjutnya Yaitu tentang sujud sahwi Langsung ke materi Pengertian sujud sahwi Sujud sahwi Ialah sujud dua kali Yang dilakukan setelah membaca Tasyahud akhir sebelum salam Melakukan sujud sahwi Hukumnya sunat Bagi seseorang pada waktu sholat Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. Ulama sepakat seluruh Mazhab Sepakat bahwa yang meninggalkan Kelebihan Salah satu kewajiban Sholat dengan sengaja Maka sholatnya menjadi batal Dan jika meninggalkan Kelebihan dan ragu-ragu Karena lupa Menggantikannya dengan sujud sahwi Sujud sahwi adalah sujud Karena lupa atau ragu Dalam sholat Hukumnya sunah Dalil nakli Atau dasar hukum sujud sahwi Bismillahirrahmanirrahim An abi Bakrotan An nabi Rasulullah Alayhi wasalam Kana Iza Antatuhum Amro Yashurun Aubushrati Bihi Haro Shajidina Sukrallahi Artinya Dari Abu Bakroh Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Wali wasalam Apabila datang kepadanya Sesuatu Yang menggembirakan Atau suka Beliau langsung sujud Untuk berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Abu Daud Dan At-Tarmiji Dalil Sujud sahwi Artinya Dari Abu Said Al-Fudri Nabi Muhammad Sallallahu Wali wasalam Bersabda Apabila Apabila Salah seorang Dari kamu Ragu Dalam sholat Ia sudah Mengerjakan Tiga atau Empat Maka hendaklah Dihilangkannya Keraguan itu Dan Diteruskan Salatnya Menurut Yang diyakini Kemudian Hendaklah Sujud dua kali Sebelum salam Hadis Riwayat Ahmad Dan Muslim Sebab-sebab Melakukan Sujud sahwi Poin pertama Apabila Apabila ragu-ragu Terhadap Bilangan Rakaat Yang telah Dikerjakan Kedua Kelebihan Rakaat Atau Rupun Dalam Sholat Ketiga Apabila Lupa Tidak Melakukan Tasyahud Tasyahud Awal Atau Tidak Mengerjakan Salah Satu Diantara Sunnah Sunnah Solat Tata Cara Melakukan Sujud Sahwi Yang Pertama Setelah Membaca Tasyahud Akhir Kemudian Sujud Diiringi Dengan Takbir Dua Di dalam Sujud Membaca Sujud Sahwi Yang Nomor Tiga Duduk Seperti Duduk Antara Dua Sujud Atau Tidak Baca Apapun Sujud Dan Membaca Sujud Sahwi Lagi Duduk Lagi Dan Memberi Salam Bacaan Sujud Sahwi Bismillahirrohmanirrohim Subhana Malayanamu Walayashu Mahal Suci Allah Yang Tidak Pernah Tidur Dan Tidak Pernah Lupa Macam Macam Sujud Sahwi Sujud Sahwi Itu Ada Ada kalanya Sebelum Salam Dan Ada kalanya Sesudah Salam Ada pun Sujud Sahwi Yang Dilakukan Setelah Salam Ialah Pada Dua Kondisi Satu Apabila Karena ragu Antara Dua Kemungkinan Tapi Ada Kecondongan Pada Salah Satunya Yang Nomor Dua Apabila Karena Kelebihan Dalam Melaksanakan Sholat Sedangkan Sujud Sahwi Yang Dilakukan Sebelum Salam Juga Pada Dua Kondisi Yang Pertama Apabila Dikarenakan Kurang Dalam Dalam Pelaksanaan Sholat Yang Kedua Apabila Dikarenakan Ragu Antara Dua Kemungkinan Dan Tidak Merasa Lebih Berat Kepada Salah Satunya Alhamdulillah Alhamdulillah Materi Sujud Sahwi Buat Hari ini Cukup Sekian Semoga Allah Mencatat Segala Amal Ibadah Kita Menjadi Amal Kebaikan Yang Akan Menjadi Bekal Kita Di Akhirat Nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh